assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua halo teman temanku sahabatku dimanapun kamu berada terima kasih masih setia di channel sang peramal dan selamat datang untuk teman teman yang baru pertama kali melihat channel ini jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya agar tidak ketinggalan info terbaru jodhia kamu selanjutnya terima kasih pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman teman yang memiliki jodhia klibra di hari ini nah seperti apa sih readingan untuk teman teman yang memiliki jodhia klibra di hari ini namun sebelum lanjut disini aku menghimpau kepada teman teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman teman sekalian jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata anggaplah setiap readingan yang bersifat positif sebagai doa bagi kita semua dan anggaplah setiap readingan yang bersifat negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan sang maha pencipta dan pada diri kamu masing-masing oke lanjut ke pokok pembahasan ya teman teman readingan jodhia klibra di hari ini simak videonya sampai akhir teman teman agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kita akan bahas lengkap semuanya disini mulai dari peruntungan keuangan hingga percintaan kamu lalu energi sistem mesta apa saja nih yang akan disampaikan melalui kartu saya ini dan untuk teman teman yang memiliki jodhia klibra mungkin saja energi ini resonen teman teman ya atau mungkin juga energi ini bolak balik dari apa yang kamu alami dan jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi nih di dalam posisi kehidupan kamu maka kamu jangan pernah untuk menyalahkan akan segala sesuatunya teman teman ya karena segala sesuatunya adalah takdir dan kehendak dari Tuhan Sang Maha Pencipta oke disini kartu tarot sudah kita sapal teman teman kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman teman libra di hari ini fokus konsentrasi dan aku akan mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama bismillahirrahmanirrahim nah pada kartu yang pertama disini ada 6 pedang teman teman hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman teman libra yang dimana teman teman pada hari ini hari kamis tanggal 18 April tahun 2024 nah ya mohon maaf nih teman teman ya aku melihat memang sebagai energi pembuka ini adalah sebuah kartu yang menunjukkan bahwa saat ini kamu sedang menghadapi adanya sebuah masalah-masalah yang cukup rumit sih ya sebuah permasalahan-permasalahan yang bahkan bisa dikatakan cukup besar ya gumbang permasalahan yang terjadi tidak hanya silip berganti nih ya sebelum masalah yang satu selesai dan tuntas datang dan hadir kembali masalah yang baru hingga benar-benar membuat kamu dalam kondisi yang cukup tertekan aku melihatnya oke kemudian pada kartu yang kedua disini ada queen open talk ataupun ratu coin teman teman nah hadirnya kartu kedua ini ya aku rasa sih ya dibalik sebuah masalah masalah kehidupan apapun ya apapun yang kamu hadapi selama ini hingga saat ini teman teman hingga detik ini pasti ada sebuah maksud ya dan tujuan tertentu mengapa Tuhan memberikan kamu sebuah ujian dan masalah yang mungkin tak kunjung usai ya yang mungkin cukup begitu berat dan besar menurut kamu teman teman karena dibalik itu semua aku melihat ada sebuah akhir ataupun ending yang akan membahagiakan disini ya karena disini ada ratu coin teman teman ini adalah sebuah kartu keberuntungan kamu yang akan mengubah total kehidupan kamu menjadi lebih baik dari sebelumnya ya yang dimana mungkin ya setelah melewati masa-masa tersulit ya pada akhirnya apa pada akhirnya kamu akan merasakan sebuah kondisi kehidupan yang mapan ya sebuah kondisi kehidupan yang akan dipenuhi dengan rezeki-rezeki yang perlimpah pastinya akan tetapi ya memang untuk bisa memanifestasikan energi ini teman teman tentunya disini kamu harus lebih untuk bekerja keras ya kamu harus lebih banget ya bekerja keras banget untuk bisa mencapai itu semua kalahkan dan taklukan semua tantangan permasalahan yang terjadi teman teman karena disini aku melihat kamu sebenarnya memiliki sebuah kemampuan untuk itu hanya saja mungkin kamu tidak terlalu percaya terhadap sebuah kekuatan dan kemampuan yang kamu miliki teman teman sehingga disini terkadang pikir kamu dan thinking kamu sangat tidak selarasa sangat tidak sinkron teman teman sehingga disini sulit kamu untuk menentukan sebuah solusi yang baik di dalam sebuah masalah nah kali ini untuk bisa menyelesaikan semua masalah masalah tersebut ya tentunya disini kamu harus menselaraskan antara thinking dan batin teman teman karena perjuangan kamu masih begitu panjang teman teman karena aku yakin jika kamu mampu melewati segala sesuatunya dengan baik ya ini saya sebuah kehidupan yang akan benar-benar berubah sebuah kehidupan yang akan dipenuhi dengan ya tentunya sebuah kondisi kehidupan yang lebih baik pastinya teman teman akan kamu rasakan teman teman yang penting kamu harus optimis dan yakin tunjukkan kepada mereka orang-orang yang selama ini selalu saja ya pasti ingin menjegal kamu teman teman untuk bisa sukses dan untuk bisa berhasil ya mereka adalah orang-orang yang selama ini memang menjadi sebuah parasit dalam kehidupan kamu kemudian berikutnya kita akan melihat kondisi finansial ekonomi teman teman libra di hari ini nah dari kartu yang pertama disini ada fake of sorts kemudian night of wands dan the hang of men dari ketiga kartu ini teman teman aku melihat dan cukup terlihat bahwa ada sebuah penaklukan disini ada sebuah peningkatan dan penjabayan kemudian disini aku melihat ada sebuah perjuangan ya perjuangan pengorbanan kemudian sebuah rasa pasrah ataupun mengikhlaskan segala sesuatunya mempasrahkan segala sesuatunya kepada Tuhan kamu masing-masing ya bagaimana tidak mungkin selama ini kamu sudah cukup berusaha untuk bisa mencapai sebuah tujuan impian ya akan tetapi mungkin ada hal-hal yang memang belum dapat kamu capai dengan sempurna teman teman akan tetapi aku melihatnya dengan adanya sebuah pencapaian disini teman teman ya sebuah penaklukan disini aku rasa ini cukup membuktikan bahwa kerja keras yang kamu lakukan selama ini perjuangan dan pengorbanan yang kamu lakukan selama ini mungkin dari waktu kamu ya pikiran kamu tenaga kamu dan bahkan keluarga kamu itu semua tidak akan sia-sia sih aku melihatnya karena disini ada night of ones ini adalah sebuah kartu yang menunjukkan ya tentang sebuah pencapaian yang memang akan segera terjadi dan akan segera kamu rasakan teman teman ya artinya sebuah pencapaian disini pasti ini akan membuat adanya sebuah kondisi keuangan kamu akan menjadi lancar dan pada akhirnya apa pada akhirnya semua masalah masalah yang kamu hadapi selama ini itu akan tuntas usai ini berarti memang aku aku ini ini mengenai tentang sebuah permasalahan yang mungkin selama ini terjadi di dalam kondisi keuangan kamu tetapi ini adalah arti dari bahwa segala sesuatunya akan segera berakhir hal-hal yang negatif dan akan segera berganti dengan sesuatu hal yang mulai lancar oke maka untuk teman-teman yang memiliki jodhia libra kamu harus bersyukur dan kamu harus segera klien energi yang sangat positif tersebut kemudian pada poin terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman libra di hari ini dan kita akan langsung ambil tiga kartu sekaligus teman-teman oke nah jika ketiga kartu ini aku fokuskan ya terlebih dahulu untuk kondisi kehidupan asmara teman-teman libra yang saat ini sudah berumatangga nih terlebih dahulu teman-teman ya nah pada kartu yang pertama disini ada delapan koin oke ini adalah sebuah kartu yang menunjukkan ya di dalam kondisi kehidupan rumah tangga kamu saat ini teman-teman sepertinya kamu sedang berusaha untuk memperbaiki ya memperbaiki apa ya mungkin memperbaiki kehidupan rumah tangga kamu agar menjadi lebih baik dari sebelumnya mungkin kamu memperbaiki kehidupan sosial kamu yang mungkin selama ini sedikit berantakan teman-teman ataupun tidak begitu lancar dan ya memang cukup terlihat ada sebuah tekanan-tekanan sih ya ada sebuah beban kehidupan yang bisa aku katakan mungkin cukup berat yang sedangkan merasakan teman-teman nah kemudian pada kartu yang kedua disini ada sepon of swords atau tujuh pedang oke nah mungkin ya hadirnya kartu kedua ini cukup menjelaskan sih tentang sebuah beban kehidupan yang sedang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga kamu memang tidak dapat dipungkiri teman-teman dan ya mohon maaf ya aku melihatnya memang di dalam kehidupan rumah tangga kamu sedang ada sebuah masalah sedang ada sebuah konflik yang sedang terjadi ya mungkin memang tidak semuanya teman-teman tapi memang aku melihat dari kartu ini ya mungkin hanya beberapa persen doang dari teman-teman libra tapi memang apa yang ada dan keluar inilah yang akan aku bacakan teman-teman kemudian disini ada tiga pedang nah aku melihatnya sih ya disini tiga pedang ini ini adalah sebuah kartu bahwa kamu akan ataupun telah kehilangan seseorang yang memang kamu sayang ini ya bisa jadi dia adalah pasangan kamu ya bisa jadi dia adalah keluarga kamu ataupun sahabat kamu teman-teman yang jelas memang aku melihat ada sebuah kehilangan disini teman-teman dan sebuah kesedihan yang sedang terjadi oke maka ya untuk teman-teman yang memiliki jodhya klibra yang sudah berumah tangga mungkin kali ini memang Tuhan ingin melihat kamu bisa lebih bersabar dalam menghadapi segala sesuatunya teman-teman ya aku yakin pasti ada sebuah ending yang akan membahagiakan yang akan kamu rasakan kemudian berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman libra yang saat ini sedang berpacaran nah pada kartu pertama disini ada Ace of Pentacle kemudian kartu yang kedua disini ada The Empress kemudian kartu yang ketiga disini ada Four of Wands atau Empat Tongkat teman-teman aku melihatnya ya di dalam hubungan berpacaran kamu di bahkan ini teman-teman nah potensi dan peluang kamu untuk bisa melanjutkan hubungan ini ke arah yang lebih serius aku rasa ada sih ya setelah Idol Fitri ini aku melihat hubungan kamu akan berjalan ke arah yang lebih serius dan berkomitmen teman-teman karena disini aku melihat antara energi kamu dan energi pasangan kamu ini cukup selara sih teman-teman ya akan terjadi sebuah transisi kehidupan yang lebih baik ya akan terjadi sebuah transisi kehidupan yang lebih baru teman-teman nah dari sinilah aku memprediksi bahwa hubungan kamu akan berlanjut ke arah yang lebih serius oke kemudian berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman libra yang saat ini sedang jomblo single mom dan single dad nah pada kartu yang pertama disini ada two of cups atau dua cangkir teman-teman nah sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi hubungan asmara teman-teman libra yang jomblo single mom dan single dad ini adalah sebuah kartu yang sangat positif teman-teman ya yang dimana aku melihat ada sebuah pencapaian ya ada sebuah pencapaian besar yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu teman-teman yang akan mempengaruhi kondisi kehidupan sosial kamu nih ya yang akan sangat lancar yang akan sangat berlimpah dan bahkan akan sangat meningkat ya kemudian disini aku melihat ada queen of cups dan three of ones ini seperti ada sebuah energi penyesalan nih ya seperti ada energi penyesalan teman-teman nah mungkin saja ya sebuah energi penyesalan disini ini terkait dengan dia seseorang yang selama ini menyianyakan kamu yang selama ini mengecewakan kamu yang selama ini telah menyakiti kamu dan meninggalkan kamu teman-teman artinya di saat kamu sukses ya di saat kamu lebih berhasil mungkin masa lalu kamu disini menyesal menyesal telah meninggalkan kamu teman-teman dan bahkan bisa aku katakan dia ingin mencoba untuk kembali lagi bersama kamu nih ya ada sebuah energi bahwa dia ingin mencoba untuk memperbaiki segala sesuatunya teman-teman oke kemudian yang terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman libra yang saat ini sedang pdkt ya ataupun saat ini sedang dekat dengan seseorang nah pada kartu yang pertama disini ada 10 of swords atau 10 pedang kemudian yang kedua ada 3 coin kemudian yang ketiga disini ada 4 jangkir oke dari ketiga kartu ini ya aku melihat dan jika saat ini kamu sedang berharap besar berharap dia seseorang yang saat ini sedang dekat dengan kamu teman-teman aku melihat disini teman-teman ya aku rasa kamu harus apa ya memikirkan kembalilah ya mungkin harapan kamu untuk bisa bersamanya gitu ya ya memang ya tidak ada salahnya sih berharap besar kepada dia seseorang yang saat ini sedang dekat dengan kamu teman-teman tetapi aku melihatnya sepertinya pada endingnya ya sebuah kebahagiaan ini sulit untuk kamu capai ya mengapa aku katakan demikian teman-teman karena lagi dan lagi sih aku melihat disini ada sebuah energi kesedihan teman-teman ya energi kecewaan ya kemudian energi sebuah penyesalan yang bakal terjadi sehingga untuk teman-teman yang memiliki jodiak libra kali ini kamu harus benar-benar bisa mengepolose kembali teman-teman ya jangan terlalu terburu-buru di dalam mengambil sebuah langkah ataupun keputusan teman-teman untuk segera menjalin sebuah hubungan asmara dengannya ya lebih baik terlambat teman-teman daripada terburu-buru kamu kembali mengalami sebuah kegagalan dan kekecewaan oke kemudian yang terakhir kita akan melihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman libra di hari ini lalu 12 tanggal lahir berapa saja yang akan keluar pada kesempatan kali ini teman-teman nah yang pertama ada tanggal 28 kemudian ada tanggal 16 kemudian ada tanggal 2 kemudian ada tanggal 7 kemudian tanggal 25 kemudian tanggal 19 kemudian tanggal 31 kemudian tanggal 27 next tanggal 21 kemudian tanggal 29 tanggal 4 dan yang terakhir disini ada tanggal 11 maka aku rasa inilah tradingan untuk teman-teman yang memiliki jodhac libra di hari ini jangan lupa untuk selalu tetap bersemangat dan selalu bersyukur sekian dari saya salam rahayu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati